Dengan membawa ular jenis kobra di dalam akuarium, perwakilan SIUKS Ular Indonesia melakukan peragaan dalam mengantisipasi serangan ular berbisa di kampung Kelapa II, Pedurenan, Kota Bekasi. Warga sekitar yang terdiri dari orang tua, ibu rumah tangga, dan anak-anak sangat antusias melihat cara penanganan ular jenis kobra ini. Ular jenis kobra Jawa dengan ukuran 1,5 meter diketahui tidak takut dengan garam, karena ular bukan jenis hewan seperti cacing yang memiliki lendir. Jika menemukan ular jenis kobra, warga sebaiknya diam atau tidak mengganggunya, karena ular mampu mengeluarkan racun jika ular merasa terancam. Kalau ada ular, suruh jangan panik. Suruh lewat, lewat aja. Iya, jangan, cuman jangan digodain, jangan diusik-usik. Terus gimana? Tapi sejauh ini udah paham ya? Iya, insya Allah, tapi takutnya masih ada. Iya, jadi kita bahas tentang mitos-mitos, terutama ular dan garam juga. Kalau kita bunuh ular nanti dendam, itu semua kita bahas tadi. Bawa contoh juga, ular juga ya? Iya, kebetulan kita, karena penemuan hari ini itu kecil, kita nggak bisa buat jadiin bahan, karena udah lemes juga. Akhirnya mau gak mau kita harus ngedatangin ular dari base camp. Jadi nanti kita koordinasi dengan RTRW sekitar dan beberapa rekan terkait penemuan, bagaimana ke depannya. Tapi kalau untuk teman-teman yang kita bahas kemarin itu harus ada sebetulnya, sleeping lanjutan. Dengan memberikan edukasi kepada warga masyarakat, diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang cara penanganan ular berbisa jika ditemukan di lingkungan mereka.